Saya tidak suka menjelaskan, saya ingin menjelaskan. Saya tetap menjelaskan, menjelaskan menjelaskan dan tidak menjelaskan. Kalau Ojul biasa kan bawa-bawa matahari, ini kan bawa-bawa yang mau jadi suara. Trend of the Week, daftar populer kembali lagi dengan kabar-kabar terhangat dari seluruh dunia. Mari kita inti bersama. Pertama adalah video-video yang viral di beranda media sosial. Ini adalah video dengan narasi menyebutkan adalah detik-detik markas TNI di kem PBB yang ada di Lebanon kena rudal dari Israel. Perekam terdengar berteriak bahwa rudal itu jatuh tepat di tempat mereka. Saling menyerukan untuk berhati-hati dan waspada. Dan terlihat barak udah hancur-hancuran. Dari dua mortir yang jatuh, terdengar satu meledak dan satunya lagi utuh menancap di tanah, gagal meledak. Setelah diperiksa kebenarannya, ternyata itu bukanlah rudal. Mengutip kompas, Kepala Puspen atau Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijo Yono mengatakan, Mortir yang dimaksud merupakan roket flare yang jatuh satu kilometer dari pangkalan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon. Oh, ternyata cuma flare. Tapi semoga tetap baik-baik aja ya. Dari dunia sosial politik, Gibran dan Prabowo resmi mendaftar ke KPU sebagai capres dan cawapres. Seperti yang diketahui, bahwa mereka ini telah deklarasi sebagai pasangan di pemilu 2024 mendatang. Ya, meski mendapat banyak cemooh karena Gibran dianggap sebagai anak ingusan. Bahkan, anak sulung Pak Jokowi ini sempat dilaporkan oleh beberapa orang ke KPK atas dugaan nepotisme. Pertanggal 23 Oktober 2023, Prabowo dan Gibran berada di puncak hasil survei elektabilitas. Di tempat yang berbeda, bapaknya alias presiden kita, Pak Jokowi, jadi bahan perbincangan setelah viral sebuah video yang memperlihatkan beliau sedang berpidato dalam bahasa Mandarin. Sangat fasih sampai membuat warga jadi geger. Beberapa pihak malah menyayangkan karena tidak menggunakan bahasa Inggris saja dengan terjemahan. Namun, setelah ditelusuri kembali, hal yang dipermasalahkan tidaklah benar. Itu adalah video lama dari tahun 2015, saat Pak Jokowi berpidato di Gala Dinner Yusindo, US Chamber and USABC di Amerika Serikat. Kala itu, Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris. Dan video yang peredar baru-baru ini adalah editan beberapa orang menggunakan teknologi artificial intelligence yang bernama Heigen. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Kominfo. Nah, yang bukan hoax nih. Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menyampaikan kecaman dan kutukan kepada Israel atas apa yang terjadi di Timur Tengah. Kutukan terserta penolakan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah airnya. Jalur Gaza memang telah porak-poranda oleh serangan ilegal dari Israel. Ribuan nyawa melayang dan bangunan rata dengan tanah. Kita kembali ke dalam negeri. Politikus PSI Ade Armando digugat oleh kader PDIP ke pengadilan Cibinong atas videonya yang tersebar. Video yang diunggahnya berjudul Benarkah Megawati ngamuk karena Kaisang gabung PSI? Dalam video, Ade banyak menganalisa tentang kisah yang dikaitkan dengan Kaisang yang menjadi ketum PSI yang membuat PDIP gempar. Tak tanggung-tanggung, Ade digugat dengan denda 200 miliar rupiah karena telah merugikan PDIP dan ibu Megawati. Bersama dengan itu viral juga video ibu Megawati yang digandeng oleh Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Lalu tetiba tangan ibu Megawati dihempaskan sendiri oleh beliau dari tangan Pak Jokowi. Video ini menerima banyak spekulasi bahwa ibu Megawati sedang kecewa dengan Pak Jokowi karena Gibran yang telah mendaftar di KPU sebagai Cawapres 2024. Lalu dibantah nih yang membapuan bahwa video itu adalah provokasi untuk memanas-manasi hubungan keduanya. Ya harusnya sih warga udah belajar bahwa gak ada musuh beneran di pemerintahan. Sementara itu rumah ketua KPK Firli Bahuri digeledah terkait kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo bahwa dikabarkan tetangga dan RT ikut digeledah oleh kepolisian dan penyidik. Penggeledahan ini adalah buntut dari dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian. Pimpinan KPK ini diduga memeras SYL terkait kasus yang menimpa mantan Menteri Pertanian itu. Oke, nah dari akar rumput nih viral sosok pria bernama Enuh Nugraha yang dikabarkan adalah lulusan ITB Jurusan Teknik Kelautan Angkatan 1997 yang kini menggelandang dan sudah beberapa waktu dicari oleh alumnus dan kerabatnya. Awalnya, YouTuber Sinau Hurip mengunggah video pertemuannya dengan pria lusuh bertampang ODGJ itu. Banyak yang membalas story-nya dan yang paling mengagetkan adalah balasan dari para alumni ITB Angkatan 97. Setelah ingin bertemu kembali, sosok viral itu udah susah ditemui. Makanya ini lagi dicari-cari lagi nih. Nah yang menemukan beliau silahkan berkabar ke kerabat yang kamu kenal ya. Kedunia Hiburan Stand-up komedian yang dikenal sering merosting pejabat Kiki Saputri kini kembali mengeluarkan keahliannya. Kali ini Ganjar Pranowo yang dirostingnya. Itu terjadi saat Pak Ganjar menjadi bintang tamu di acara lapor Pak. Bahanjir pujian, Kiki malah menyampaikan kekecewaannya lewat Twitter atau X bahwa banyak adegan roastingnya yang dikat alias tidak ditayangkan. Ia merasa sia-sia mengumpulkan materinya selama beberapa hari sampai begadang. Mempersiapkan mental juga iya. Eh tapi banyak yang dikat. Netizen pun ikut menyayangkan hal itu. Ya sebaiknya sih gak usah sosokan berani mau di roasting kalau akan banyak dikat ya. Lagian kan sampai di mana sih Kiki bisa ngorek keburukan pejabat. Toh dia juga masih ingin hidup di bumi Nusantara ini. Takutlah. Karena kalau udah cukup berbahaya, Kiki udah lama mati. Hei, bagaimana Mbak Kiki? Hah, ada-ada aja ya bapak pejabat kita. Padahal gak di roasting sama Kiki pun, warga tiap hari ngegosipin kalian-kelen semua tau gak sih? Oke, dari ajang bergengsi penghargaan untuk para musisi dunia Billboard Music Award, telah ada beberapa nama yang masuk nominasi. Termasuk BTS dan Taylor Swift yang menjadi musisi dengan nominasi terbanyak yak di 20 kategori. Wow hebat ya, curhat dong Mbak Taylor. Dan ada lagi nih musisi tanah air yang merayakan umurnya di kancah musik. Kelah Project merayakan 35 tahun bermusik. Rencananya akan menyiapkan kejutan. Yang belum diketahui apa sih, karena yang namanya juga kejutan. Dan ada kabar dari selebgram cantik Aviva Ria yang... Babak belur karena digebukin oleh mantan pacar suaminya. Hal ini pun viral setelah beberapa hari berselang dari hari kejadian. Karena Aviva menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukannya secara umum. Diketahui, mantan pacar sang suami yang bernama Regi Nazla selalu membuat konten yang menyinggung sang mantannya. Membuat Aviva ini risih, namun Regi membantah menganiaya Aviva. Ia mengakui bahwa yang terjadi itu adalah perkelahian. Dan dari dunia olahraga, ada Bang Messi yang lagi galau, masih galau sih sebenarnya. Meski telah masuk nominasi untuk penerima Ballon d'Or, tapi kemungkinan besar pesaingnya lebih berpotensi. Yakni Haaland, yang memiliki pencapaian luar biasa setelah menjadi pemain inti Manchester City musim 2022-2023. Dan, satu lagi nih kegalauan beliau adalah, meski ia menerima Ballon d'Or untuk musim 2023, Messi masih belum menerima satu trofi yang telah digenggam oleh Ronaldo, yakni Golden Foot.